Halo guys, kembali lagi, coba kembali hari ini kita akan reaction Viva Fantasy episode 8, episode paling wow, 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 ya disini episodenya wow, 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 gimana gue bisa tau, karena kita yang buat ya, sama Ramin, yang buat yang reaction, yang reaksi, yang reaksi dapet tuh, ya coba, ini kita reaction sebagai tanda kita bangga dengan karya kita guys, Ku hadapi, ku hadapi, ku hadapi, ku tak hadapi, ku ku hadapi, ku hadapi, ku hadapi, oh ya guys, sebenernya ya, kali ini kita gak bisa skip ya, karena ini premiering, sabar, biar lebih real time, biar lebih real time guys, nah, anjay, nge-rap, Viva Universe Presents, anjay, disini aku tembak, Aion ngomong sama O'Kims guys, gimana gue tau, karena kita yang buat lagi guys, Saptelnya matiin tuh deh, oh ya kan, subtitelnya nyala sih, Aion nih loh, udah di cast tau loh, masih aja, Eh, ngayal ya sudah, eh, nanyang, Ngamuk, loh kok ngamuk, loh kok ngamuk, loh kok ngamuk, sebar kita ketiga, Dari aja, mereka sedang ada di binara marut, Hah, binara marut? Mereka membuat tahanan, seorang pria, berambut merah, Sepertinya, dia sedang diambil, Oke matanya gak keliatan gak sih? Iya jer, Rauangannya, rawangannya ada kuning, matanya kuning, kulitnya juga rada, gak tau rada kuning ya, Gak ada mata anjing, Anjir, syata keren ya guys ya, iyalah siapa lagi yang syata, Menurut langsung aja, WaduhМu Diauran apa ni? Yes, teman Daha demean Is dari Is dari Aku adalah Ibu dari kegelapan Penguasa Meksiko Tengah tak kau mengerti bahasa kamu Kalau punya Jengah Cuman gua seakan paham aja maksud dari perkataanmu Oh Oh Aduh mami kau memang aduh tapi kau masih terlalu Kau tidak bisa menyerangku Anjay Apaan ini? Kau mau menyerangku dengan sihir gelap? Kau lupa, siapa pemilik kegelapan? Permaisuri kegelapan? Siapa yang mencipta kami? Anjay Keren sejen Mereka tidak akan pernah bisa menyentuhku Siap Anjir, manusia bertopek itu guys Anjir, still kill anjir Anjir nyampang goblok Nyampang anjir, main bokok guys, cupu 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 Terus kegel asus Marvel di flank guys, Marvel di flank Gimana dia? Apa yang dilakuin barusan? Gimana caranya dia bisa ada disini? Apa itu tadi? Anak muda Mana gua tau? Gua kira dia sangkong ke lalu Pake nanya Kau yang berbeda denganmu Apaan? Kegelapan yang ada di dalammu Menghilang Nggak jelas banget waktu satu ini Kegelapan yang ada di dalammu Kalau memang sihir gelap gak mempan buat lu Mending gua pake ini Pake apa tuh? Udah agak lama gua gak pake ini Sihir cahaya guys Sihir cahaya guys Let's go Kegelapan yang ada di dalammu Oh Aku 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 Apa ini? Apa ini? Apa ini? Ini counter RS Kigol banget ya. Ini magic ya. Tapi aku jauh lebih mahir pakai sihir ini daripada sihir gelap. Nova. RS Kigol pun disini kena mental guys ya. Tapi rasanya kok ada yang aneh ya? Hah? Dia masih bisa berdiri? Ah, kau anak muda. Bagaimana bisa? Sihir macam apa itu? Ini namanya sihir. Sihir masa depanku yang sangat cerah. Mustahil. Mana mungkin bisa ada cahaya di dalam void. Bahkan Nova pun gak cukup. Manusia lanjang. Apaan ini? Gege guys. Gege, 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 Gege. Penonton. Apakah ada Gege, Gege, Gege? Belum penonton. Oh, sudah. Sudah. Gege, Gege, Gege. siapa ini guys kalau kau bunuh tamu kita jangan ikut campur tugasmu bukan untuk membunuh dia maju selangkah lagi dan kau akan lihat saja ini siapa guys ini siapa kembaran gue ini siapa sih anjre 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 kedua aku ada dua guys penjaganya gue guys ya atau yang sebelah kiri tuh itu gue guys ya apa ini wah pada modar guys bermodar oh dibatuhin sama samsung kalau mau yang lain-lain ya halo 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 lagunya marshmallow eh marshmallow alan wanker aduh flashbang sialan gue benci tiap kali lu pakai cahaya itu eh kangen lah flashbang enggak ngomong enggak jawab sama sekali zra azre zra azre enggak tadi apaan sih siapa itu azreal lo siapa lagi gue skizo guys astaga nama dari mana itu aku skizo bukan azreal terus lu siapa kalau kalian mau tahu ikut aku sekarang akan ku jelaskan semuanya ayam bener kamu bang aku juga lihat cahaya barusan jadi itu tujuan raja mantel dia mungkin tapi aku juga sudah ribuan tahun tidak lihat cahaya begini sebaiknya kau ikut juga mari kita lihat lagi lah 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 pedal lah 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 bukan azre oh oke guys ini dia guys sabar kali ini gue ngeliat reaksinnya viewers ya gini yo bro itu gede banget harus giggle itu anum lebih gede lagi nah terus kembali kamu membawa tangga kita selamat datang kalian semua sebelumnya maaf atas cara penyiapuan kami yang salah aku tidak tahu kalian adalah kawan dari putraku loh marvell bagus lah kalian kok aku jadi ireng jadi ireng anjing guys kenapa aku jadi begitu guys kenapa mereka masih pakai ikat kepala itu cepat lepaskan 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 astaga ini dia guys ini dia guys ini bukan main-main jangan ngebantah mereka sama sekali emangnya ketapa gue gak sadar sebelumnya mungkin karena si irgo kesegel sama ikat kepala barusan tapi setelah dibuka yoo bisa liat sekarang mereka sih monster shiiish gak sih mereka udah bukan manusia lagi kalau kita lawan gue jamin kita bakal mati sekejap perkenalkan ini adalah dewaanmu raja dari Babylonia gila guys power level kita udah sangat-sangat tinggi guys gey-gey-gey apa tadi namanya azria lala nama yang aneh berisik lu dewa murahan hah kalau bilang apa tadi itu jadi besar juga deh guys ha 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 sebuah cat mata yang kelasan apa tadi azria lala apa nama itu tidak terlaluan azria lond pakai alon apaan ya lala ya lala azria itu badan lu kenapa grab semua gitu karena seperti itulah tunggu ah dari tatoenya tuh keliatan gak sih ah gila kalau tak pernah beritahu teman-temanmu sendiri itu asli tatoen guys dewa langit timur raja dari pengetahuan dan penciptaan seorang anunaki personifikasi waktu dan takdir yoi yoi aku siapa guys nk yoi nk senior akhirnya guys sudah jelas jelasnya jawaban akhirnya setelah laporan episode bawa gua tuh nk anjir ha 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 kus badan gua rasanya sakit marvell aduh marvell tatoenya tatoenya minggir minggir yoo ada apa ada apa apapun yang lu lakuin nentikan sekarang juga jangan libatkan bocah ini memangnya dia kenapa siri stolas tatoenya 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 ini aneh siri hitamnya gua gak bisa merasakan siri hitam medic marvel akhirnya guys kita dikasih tau guys bahwa gua enki ternyata yang dulunya aefa sekarang menjadi dewa jadi dewa rada facingnya rada judul disini disini cepet banget aja yang gila gila sih guys kalian komentar guys menurut kalian cepet banget gak sih tapi sumpah cepet banget padet bener-bener padet banget oh ini dia guys apa nih apa nih akhirnya orang ini guys yang tadi ambil sihirnya si wah wah reaksi penonton berhasil ngambil sihir hitamnya anak itu hahaha 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 wooo bikin karim bikin karim siat bro astaga sihir hitam milik spade hah kenapa bukan nikita udah jadi jepet kerja udah ada sandar satu fail ada sandar satu fail ngapain kalian oh ala wah dikini juga guys gue kira siapa ah lu bikin kaget aja lu lu bikin kaget anjir udah joh sini kasih ke gua anjir lalu yang ketiga ini siapa guys total lambat yang ketiga siapa guys yang ketiga siapa guys yang ketiga siapa nih tadi ada yang satu yang sadar coba apakah ada yang sadar wooo nyauh nyauh misalnya misalnya masa lu gak percaya sih sama dia yo malik isir bro gua membunuh keluarga gua sendiri lu mau gua percaya sama dia wey itu kan namanya juga gak sengaja ayo ya ayo ya komenternya malik 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 wah udah kita gak bisa lama-lama disini sebentar lagi mereka bakal dateng memang apa rencananya sekarang lah lu gak tau sekarang empat kerajaan overworld betul-betul lagi lemah ayon tumbang gizan liko dan gm sekarang lagi gak ada terus kapsut lu apa artinya waktunya kita sekarang pergi asik memang kalian yakin dia bisa menghidupkan ayahku kembali bukan cuman ayah lo bahkan speed dan hard juga udah percaya aja sama kelvin dia udah rencanain ini semua yo nah ini PC nya disini mulai enak nih balik 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 what the fuck what the fuck nyerapin di mesopotam youtube ada ya komentar benda satu mata benda satu mata aja jel arah tidak sumur hidup aku selalu menghindari tempat ini Calvin kau yang jalan di depan loh kenapa harus aku yang di depan kau pemandu jalan kan kau yang jalan di depan heeh pemandu jalan pala lu hehehe eh ya kan bisa damai ya teman-teman minumnya minumnya goofy malah kabutnya makin tebal hati-hati perhatikan langkahmu ini bukan tempat sembarangan udah guys udah guys tiga raja ini udah wah udah guys hilang dah guys udah kelar guys gg-gaming dah guys hey gizan kau dimana gm gg-gm kau dimana kena lu anjing udah kelar guys ya kena guys gg-gm gizan ente 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 gizan guys gg-gm 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 apa itu kau ayah gg-gm kau kau disini ini tidak nyata ini tidak nyata apa maksudmu tidak nyata ini ayah gg-gm tidak kita harus bisa harusnya bisa bikin fakta lagi cok ternyata raja larik gak dibunuh cok ternyata emang emang hero brain ke sini terus gizan harus ngebunuh ayahnya atau keluar dari ilusi dikira itu ilusi padahal bukan hanya itu beneran bro itu gelap aja gelap gizan gizan bantu ayah nak ini ini hanya ilusi gizan dia akan membunuh ayah gizan Kupi Aing Musuh terlihat Itu yang dikomen Udah guys Ternyata mereka lagi pingsan semua ya guys Kena ilusi semua ya Kelar Jok Kelar Jok Ente Gizan Pak GM dan Niko Jo Kapin akhirnya menggunakan helm ya guys Helm Kopek maksudnya kok helm Anjir Lah 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 padahal semua Tadinya gue kira lu gak akan tega ngambil siir anak itu Dia masih punya siir cahaya Lah kok turun Lagi pula siir gelap ini butuhkan untuknya Lebih baik dia hidup tanpa siir ini Oh iya Perkenalkan tiga kawan baru kita Si tua Si muda Si bocah Enaknya Diapain nih Jangan macem Udah Tunggu sepetan Masih butuh mereka Oke Gue gak samar guys Musik ya deh guys Keren banget deh Tapi kan Lu bisa ketemu ayah lu Ingat Setelah ini semua selesai Apin aneh Amkan satayon Dan mereka Akan melihat Betapa sempurnanya Dunia Yang akan kita bentuk Saat semua ini selesai Gue mau lu gak usah Muncul lagi di depan gue Ngerti? Woy Udah Emang kita disini kan Jangan sebagian akan kerja aja Yooo Malik dingin Seluruh kerajaan sudah lemah Tanpa raja mereka Para ksatria juga gak akan bisa Mencegah kita Sekarang Yooo Kita tinggal jalankan Rencana kita Anjay Yooo Uh Outro kali ini beda guys Outro kali ini beda aja Pokoknya tiba-tiba dingin Anjir Iya Outro nya lebih gelap ya Yooo Aku percaya Aion Gak lah Aionnya Turun aja Cuma-cuma 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 Ini ya Facing-nya Pas di Luz Faradise itu Udah enak tuh Tapi pas di Pas di awal-awal Yang di Yang dimana Yang di Babylonia aja Kayaknya gara-gara kita udah ngantuk Dan udah buru-buru deh Iya gak sih Jadi kayak Emang itu Actionnya banyak banget I think Dan Banyak Banyak poin-poin penting gitu Jadi dar 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 Rasanya cepet banget Yo Gila guys Abis guys Gege Oke guys Jadi disini kita Mana fanart nyangin Akan menunggu fanart Kalian waktu minggu depan ya Ini ada fanart malik-balik Pasti Fanartnya Gue jadi NK R.S.K.Gal Yang pasti Siapa lagi Val Bener tuh Pasti R.S.K.Gal Anum Iskur Iya Anum juga ada Ini banyak sih Guys Pelajajaj Coba Supa 속alnya Di episodeper ini Kita nge-reveal Banyak banget Sumpah Nge-reveal Malik Masih hidup ternyata Gua Tuan Enki Terus Nge-reveal si Anum Hava si Iskur Tadi Terus siapa lagi Val Si Calvin Terus abis itu Si Calvin Terus abis itu Terus abis itu Terus abis itu Itu tuh schwierig Dia di gaming 48 Terus alu salvation Oke Tanya e Urban Kita hati di episodeper ini Kita cultiv kalian Guys Let's go Oke guys Jadi Thank you guys for watching, see you guys next time.